Maksud saya, kalau orang cari hidayah, dia pasti mendapatkan Allah, Allah ma'adil. Seandainya dia berusaha mencari hidayah, ternyata tidak dapat hidayah, dia pasti dapat uzur. Dia akan bisa berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah cari kok, Anda tidak memberikan kepada aku, Engkau tidak memberikan hidayah kepada aku. Tapi kenyataannya, kalau orang cari hidayah, dia pasti dapat. Kita sering dapati betapa banyak orang masuk Islam, gara-gara mereka cari hidayah. Mereka berusaha mencari kebenaran, membaca kitab-kitab suci, agama lain, kemudian baca Al-Quran. Tapi dengan syarat hatinya bersih, membersihkan dari kepentingan-kepentingan duniawi. Benar-benar murni, kata istilah para ulama, atajarut dilhaq, yaitu benar-benar memurnikan niat untuk mencari kebenaran. Maka orang itu pasti akan mendapatkan kebenarannya. Pasti orang mendapatkan apa? Kebenarannya. Saya pun kalau bercerita tentang diri saya, artinya waktu saya datang dari seorang menuju Yogyakarta, saya asing dengan dunia pengajian. Di seorang dulu saya pernah mengaji sama ada ormas ini, ormas ini, kelompok ini, terus sampai di Yogyakarta, bingung, semakin bingung. Ternyata di Yogyakarta semakin banyak daripada di seorangnya, semakin banyak macam-macamnya. Sampai saya berdoa terus kepada Allah SWT. Dan saya pergi ke pengajian mana-mana saja saya pergi. Pergi ini saya datang, pengajian itu saya datang. Sampai Islam jamaah pun saya datang, ketemu dengan ustadnya saya datang. Ketemu, saya cuek aja pokoknya. Saya berusaha dialog sama ustadnya, padahal saya tidak punya ilmu. Tapi saya tidak peduli, pokoknya saya berusaha mendatangi yang dibilang sesat, tidak sesat, saya berusaha. Saya ingin buktikan kepada Allah, saya telah berusaha. Saya buktikan kepada Allah, saya telah berusaha. Saudara Allah, Alhamdulillah, saya berdoa. Kemudian saya sholat malam, minta kepada Allah SWT. Tahu-tahu Allah mengiring saya kepada apa? Sunnah Nabi SAW. Tahu-tahu saya ketemu dengan da'i yang menjuruh kepada sunnah. Meskipun waktu itu saya sempat ketemu orang-orang yang tidak suka dengan sunnah. Dan benar-benar menjelek-jelekan itu. Itu da'i-da'i seperti itu, benar-benar saya terpengaruh awalnya. Tapi doa tidak saya berhentikan, saya terus berdoa kepada Allah. Kalau memang saya akhirnya terakhirnya di sini, Ya Allah saya punya hujah. Saya sudah berdoa, dan saya sudah berusaha. Kau tidak bisa menyalahkan saya. Maka saya berusaha dan berusaha. Alhamdulillah, tahu-tahu saya diantar, digiring kepada da'i-da'i yang menyeruh kepada sunnah Nabi SAW. Padahal begitu banyak cercaan yang saya dengar, Dan saya sudah hampir condong untuk menjauhi mereka. Saya masih ingat, Waktu di Jogja, Ada pengajian Ustaz Sunnah. Saya datang, Dan saya debat itu usnah. Saya tidak ingin sebutkan namanya. Tapi Ustaz itu terkenal. Saya debat itu, Ustaz tidak bisa jawab waktu itu. Saya masih ingat. Tuh, katanya mati kalau tidak bisa jawab. Saya masih ingat itu. Karena saya baca buku-buku banyak, Buku-buku saya beli buku agama, Saya baca, dan saya debat, Saya semakin yakin ini salah. Tapi, Saya tidak berhenti terus berdoa, Agar Allah tunjukkan. Kodar Allah, tahu-tahu Allah mengatur tiba-tiba, Padahal saya sudah benci, Sudah antipati, Tahu-tahu, Hidayah datang dengan sendirinya. Jadi mahu saya para hadirin, Ingat, Kalau orang berusaha mencari hidayah, Pasti Allah berikan. Tetapi, Hidayah tersebut harus dicari dengan, Kesungguhan. Dan terlalu banyak, Kita ketemu dengan teman-teman yang, Mu'allaf yang masuk Islam, Kalau kita tanya bagaimana ceritanya, Dia akan cerita bagaimana dia mencari hidayah. Saya begini ceritanya, Saya begini, Ketemu saya belajar, Saya berdiskusi, Berusaha mencari hidayah, Allah beri petunjuk. Allah beri petunjuk. Terima kasih.